Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai melaksanakan Yudisium dan Pelepasan 66 Sarjana Baru di Auditorium Universitas Ngurah Rai. Para lulusan diharapkan mampu berkiprah dan meningkatkan karir, serta menerapkan ilmu hukum tidak hanya di masyarakat secara mandiri, namun juga di tempat kerja. Kelepasan yang diadakan 38 terakhir ini telah melepas sebanyak 2.648 Sarjana Hukum. Dilihat dari spesifikasi kelulusan, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai telah melampaui sasaran akademik yang ditargetkan. Terdapat 66 skripsi yang terdaftar dengan berbagai topik dan 66 mahasiswa lulus, sehingga tingkat capaian lulusan dari yang terdaftar skripsi adalah 100 persen. Dekan Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, IDW Ayu Yus Andayani SHMH mengatakan, secara keseluruhan, mahasiswa yang dinyatakan lulus telah melampaui sasaran akademik yang ditargetkan, yaitu lulus skripsi sebanyak 66 orang, dengan IPK tertinggi 3,92 dan IPK rata-rata 3,45, rata-rata masa studi yaitu 8 semester. Yus Andayani menambahkan, setelah resmi menyendang gelar Sarjana Hukum, akan banyak tantangan yang dihadapi. Pihaknya berharap para lulusan selalu menerapkan nilai-nilai luhur dalam filosofi Trihita Karana, yang telah deresapi oleh seluruh sekitas akademika Universitas Ngurah Rai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ilmu hukum yang dimiliki, ia juga berharap banyak hal yang dapat dikontribusikan kepada masyarakat dan alma mater. Wisu Dasarjana Universitas Ngurah Rai yang ke-35, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai melaksanakan judisium dan pelepasan yang diikuti oleh 66 orang. Kelepasan Sarjana dilaksanakan karena mahasiswa sudah dianggap memenuhi persyaratan akademik maupun non-akademik dan sudah dinyatakan lulus dalam program studi ilmu hukum. Saya berharap Sarjana yang dilepas nanti akan selalu melaksanakan nilai-nilai luhur dari filosofi Trihita Karana yang dituangkan sebagai dasar visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai. Dekan Fakultas Hukum, IDW Ayu Yus Andayani menambahkan gelar Sarjana Hukum akan menjadi modal bagi mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan karir dan terjun langsung di masyarakat sebagai seorang yang profesional. Dan pada tahun 2017 terdapat tiga lulusan terbaik Sarjana Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai. Pertama, Gusti Gede Padang dengan IPK 3,92. Kedua, Agung Intan Ari Dwi Maya Suksma dengan IPK 3,88. Dan ketiga, Indengah Ruji Arte dengan IPK 3,81.